Saat ini adalah hasil speed test dari APN Smartfren 4G GSM tercepat dan terbaru Yang sudah kalian request bisa kalian lihat ya teman-teman Untuk di bagian downloadnya 19,06 mbps Dan untuk di bagian uploadnya 4,32 mbps Dan untuk pingnya 48 ms nih So bagaimana di tempat kalian bisa kalian tulis aja nanti di kolom komentar ya Work atau tidak work Oke baiklah kawan-kawan Assalamualaikum Apa kabarnya hari ini ketemu lagi dengan Bang Vino Dan seperti requestan kalian Hari ini gue bakal nge-share APN Smartfren 4G terbaru Dan gak usah berlama-lama lagi Kita langsung saja ke tutup pointnya Langkah pertama seperti biasa teman-teman masuk saja ke setting Atau setelan atau pengaturan Oke Pokoknya kalian masuk ke setting Lalu kalian pilih kartu SIM dan jaringan selulernya Kartu SIM dan jaringan seluler atau jaringan internet ya Setelah itu kalian pilih kartu SIM yang kalian gunakan untuk pakai data Karena disini saya pakai SIM 1 Jadi saya pilih SIM 1 Setelah itu kalian pilih nama titik akses atau nama jalur aksesnya Oke kalau sudah kalian bisa tambahkan APN baru atau tanda plus Ya setiap HP karena beda-beda ya Disini APN baru Dan kalau sudah namanya kalian klik saja Lalu kalian isikan seperti ini yang muncul di layar Smart broadband pakai huruf besar semua Kalian isikan smart broadband pakai huruf besar semua ya teman-teman ya Jika sudah bisa kalian klik OK Lalu untuk di bagian APNnya kalian klik Lalu kalian isikan truepon.net Atau truepon.net Pakai huruf kecil semua untuk di bagian APN Setelah itu untuk di bagian proxy Tidak usah kalian isi kosongkan Di bagian port juga tidak usah isi kosongkan Nama pengguna juga tidak usah kalian isi Dan sandinya juga di kosongin juga ya Setelah itu di bagian server bisa kalian isikan 1.1.1.1 Di bagian servernya bisa kalian screenshot Setelah itu di bagian MMSC di kosongkan saja Dan berikutnya untuk di bagian proxy MMS Bisa kalian isi 1.90.188.11.11 Oke Next untuk di bagian port MMS Kalian isi 80.80 ya Dan apabila sudah kalian isikan seperti ini Bisa kalian klik simpan atau OK Untuk MCC MNC biarkan bawaan HP kalian Nanti kalau kalian ubah tidak bisa disimpan Jadi biarkan tetap bawaan HP ya Untuk MCC MNC Setelah itu jenis autentikasi Kalian pilih pub atau cap Bukan pub double T ya Pub atau cap Dan jenis APNnya kalian isi Default, MMS, SUPL Untuk bagian protokol APN Kalian pilih IP versi 4 Dan protokol roaming APN Juga pilih IP versi 4 teman-teman Untuk yang lainnya di kosongin saja Dan bisa kalian simpan dan work atau tidak work Kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya Sampai jumpa